Intro Eh ada kalian Hey you guys Welcome to my youtube channel Guys Sebelum mulai video ini Pastikan kalian sudah subscribe Dan like ya video ini Kalau enggak aku ngambek nih Gak kok bercanda Oke enjoy this video Intro Intro Roti 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 enaknya Mari dibeli Roti roti Duh ini sudah siang lagi Aku dari pagi jualan Baru laku dua Gak apa-apa Aku harus semangat Aku harus semangat Demi anak-anak Roti roti Ayo dibeli rotinya Roti roti Loh Tumben ada polisi Mereka mau ngapain ya Permisi ibu Bisakah kita berbicara sebentar Eh iya pak polisi Ibu polisi Boleh aja Mau bicara apa ya Jadi gini ibu Ibu sudah melanggar Peraturan di kota ini Karena ibu berdagang Di tempat yang sembarangan Jadi ibu silahkan pulang Dan dagangannya Kami sita ya bu Ah apa Disita Jangan dong Saya ini berjualan Untuk mendapatkan uang Peraturan tetaplah peraturan bu Jadi ibu silahkan pergi Dari tempat ini Dan dagangannya Kami akan sita ya bu Ibu polisi Pak polisi Tolong jangan sita dagangan saya Jangan Maaf ya ibu Tapi itu adalah peraturan Ibu baru saja melanggar peraturan Yaitu penjualan liar Silahkan ibu pergi dari tempat ini Kalau enggak Ibu akan ikut kami ke kantor polisi Untuk ditindak lanjuti Pak tolong pak Saya jualan ini Untuk melunasi hutang-hutang saya pak Tolong pak Jangan pak Silahkan ibu Pergi dari tempat ini Kalau hitungan ketiga Ibu tidak pergi Saya akan bawa ibu Ke kantor polisi Untuk ditindak lanjuti Daganganku Ya Allah Ini ujian apa lagi Untuk saya Saya harus dapat uang dari mana Jika tidak berjualan Assalamualaikum ibu pulang nih Wah ibu pulang Ibu pulang Waalaikumsalam ibu 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 Malam ini kita makan apa bu Buda lapar nih Kita makan apa ya Aha Kita akan makan Nasi dengan kecap Ya ibu Kok nasi dengan kecap Itu tidak enak Putra Kamu gak boleh ngomong seperti itu Kita harus bersyukur Kamu emang gak ingat Kata ibu Nah betul kata Vini Kita harus bersyukur Kita masih bisa makan Yaudah Ibu buatin ya Yaudah Anak-anak duduk ya Di meja makan Ibu akan buatin Spesial makanan Untuk kalian Oke bu Nah makanannya udah jadi Yaudah Selamat makan ya Anak-anak Yeay Selamat makan Eh Ibu Ibu kok gak makan bu Eh Ibu mah udah kenyang Udah kalian aja yang makan ya Hehehe Eh Ada tamu tuh Yaudah Anak-anak kalian disini ya Ibu mau ke depan pintu dulu oke Eh Ibu Siti Iya bu Ada apa Ada apa Ada apa Bayar gak uang sewa rumah ini Lu udah gak bayar rumah ini selama dua bulan Cepetan sekarang bayar gak Eh ibu Tapi kan ini masih tanggal dua bu Biasanya kan saya bayar tanggal 15 bu Enggak 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 Pokoknya lu harus bayar sekarang Cepetan Gue gak mau kasih waktu untuk lu terus Cepetan bayar gak Bu Mohon bu Jangan sekarang Sekarang saya belum ada uangnya bu Mohon bu diperpanjang Nanti ya bu Oke Gue kasih waktu satu hari Jika besok Jika besok lu belum ada uangnya Lu dan anak-anak ini Keluar dari rumah gue Bu Kenapa gak dikasih waktu satu minggu Satu hari pun saya juga belum ada uangnya bu 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 tolong Hei Bukannya lu terima kasih sama gue Waktunya udah diperpanjang Tapi lu malah minta satu minggu Gak Gak ada Pokoknya besok lu kalau gak ada uangnya Lu dan anak-anak ini Pergi dari rumah gue Awas ya Kalau besok lu gak ada uang Lu dan anak-anak lu Pergi dari rumah gue Ingat kata-kata itu Ya Allah Saya dapet uang dari mana lagi Ujian apa ini ya Allah Aku gak mau anak-anak tahu masalah ini Kasian mereka Kalau misalkan besok bener-bener harus keluar dari rumah ini Pokoknya besok saya harus kerja Untuk mendapatkan uang yang banyak Untuk melunasi hutang-hutang saya Pokoknya saya harus kerja keras demi anak-anak Oh mama Papa kerja dulu ya ma Iya pak Hati-hati jalan ya pak Oke suami muda sekarang tinggal anak-anak deh Astaga jam segini mereka masih tidur dong Ayo Vivi bangun Ayo udah siang Wah bener-bener ini mereka susah dibangun ya Hey Vivi bangun Udah siang Ihh mama banguninnya kok gitu banget sih Kaget gen aku gempa bumi Hehehehe Sorry lagian kalian susah banget sih dibanguninnya Jadi mama teriak aja deh Yaudah anak-anak cepet sekarang kalian mandi Abis mandi sarapan Karena ini udah siang banget nih Kalian gimana pasti kalian begadang ya Oh Vivi yang sampai kamar mandi Dia duluan yang mandi Ihh kaya aku duluan yang mandi Aaaaah kamu mandinya lama Hehehehe Astaga kalian ini lucu banget sih Mandi aja harus bertengkar Aaaaah Kayo kayo nanti abis makan kita main yuk Oke deh Asyap santuy Hehehehe 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 Enaknya kita main apa ya Kyle? Ehm bagaimana kalau kita main sepeda? Mau gak? Hehehe Enggak deh aku males main sepeda Soalnya gak disemangatin ayam Hehehe Ayang Kamu Kamu udah pacaran Vivi Aduh Kyle Kyle Itu tren baru di tiktok tau Kamu scroll tiktok doang sih Tapi gak tau apa-apa Oh Kirain aku kamu udah punya pacar Hehehehe Yaudah Kita main petak umpet aja Kamu yang jaga dan aku yang umpet ya Satu Dua Tiga Empat Tuh aku ngumpet dimana ya Wah ada lemari tuh Ah aku ngumpet di atas lemari Ah Tujuh Dapan Dapan Sembilan Sepuluh Hmm Dimana ya dia? Hmm Pasti Kyle ngumpet di kamar nih Hmm Mana ya dia? Hehehehe Pasti Vivi gak tau aku ada disini Hehehe Ayo Vivi Coba cari aku Pasti kamu gak tau Hmm Kayaknya gak ada Kyle di kamar Coba aku cari di tempat lain Hehehehe Tuh kan bener Vivi gak tau Hehehehe Astaga Kyle kenapa? Ya Allah Kyle Kamu kenapa aku bisa jatuh? Ya ampun Kyle Kamu gak bisa diri Hehehe Vivi tolong aku Aku jatuh dari lemari Tolong Ya ampun Kyle Kamu ada-ada aja Yaudah aku panggil mamah dulu deh Mama Mama Kyle jatuh dari lemari Ah Apa? Jatuh dari lemari? Astaga Ya ampun Kyle Mama Tolong Kyle Kalah gak bisa berdiri Tolong ma Aduh ya Allah Kyle Yaudah Kita ke rumah sakit ya sekarang ya Mama Vivi ikut ya ma Bibi 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 Iya ibu Ada apa ya bu? Bibi Tolong jagain Vilio sama Vilona dulu ya Si Kyle ini jatuh dari lemari Bibi Dia gak bisa bergerak Astaga Firullah Yaudah bu Saya akan jaga Vilio sama Vilona Hah Makasih ya bi Yaudah Aku mau ke rumah sakit dulu ya Ini darurat banget soalnya Assalamualaikum Suster, tolong anak saya, Suster Kue-kue, ada kue coklat, kue sandwich, kue-kue Tuh, dari tadi saya jualan belum ada yang beli sama sekali Gimana ini ya? Bu, ibu jualan roti, bu Ah, iya bang, ibu jualan roti coklat, roti keju, roti sandwich, roti-roti yang lain, enak kok Oh, yaudah, kalau gitu saya beli roti sandwichnya satu ya, bu Hah, baik bang, harga satu rotinya 10 ribu ya Eh, aduh, duit saya 100 ribu, ada kembaliannya enggak sih? Tenang aja bang, saya ada kembaliannya kok, ini 90 ribu ya kembaliannya Eh, ini bang, kembaliannya 90 ribu Haha, dasar ibu-ibu bodoh, saya belum kasih uangnya aja udah dikasih duit kembalian Hah, gampang dibohongin ya orangnya Ayo bro, kabur-kabur, cepetan kita udah dapet uang ini Haha, dasar ibu-ibu bodoh Mas, kok kabur, uangnya mana mas? Mas, uang saya Haha, mau aja ditipu, dasar ibu-ibu bodoh Kembalikan uang saya Saya butuh uang itu Aduh, mohon kembalikan uang saya Hahaha Aduh, ya Allah Semoga operasi Kyle berjalan dengan lancar, ya Allah Amin Mama, mama, kita beli makanan yuk Vivi lapar banget, mah Vivi lapar Yaudah, kita beli makanan yuk di luar Soalnya, kayaknya operasinya Kyle masih lama Jadi kita masih bisa beli makanan di luar Ayo Aduh, gimana ini Aku habis ditipu Aku gak ada uang lagi Nah, pas banget tuh ada dia Dia harus bayar utang sekarang Nah, pas banget kita ketemuan disini Cepat bayar utang gak sekarang? Bu, kasih saya waktu, bu Saya habis ditipu Mohon, bu Kasih saya waktu Apa? Kasih waktu lagi ke lu? Gak maulah Kalau gue kasih waktu ke lu terus-terusan Lu kapan bayarnya? Yaudah, sekarang lu dan anak-anak lu keluar gak dari rumah gue? Sekarang, keluar Gue gak mau kasih waktu lagi ke lu Bu, mohon kasih saya waktu lagi, bu Saya bener-bener akan lunasin Saya gak bisa lunasin sekarang, bu Bodo amat Gue gak peduli Sekarang lu keluar gak dari rumah gue? Keluar jauh-jauh dari rumah gue Eh, ibu Kalian berdua ada apa ini? Kok berantem di tengah jalan? Oh, biarin aja Gue mau malu-maluin dia Tau gak? Dia ini belum bayar utang sama gue selama 2 bulan Dia tuh ngontak di rumah gue Saya belum bisa bayar karena belum ada uang Tadi saya habis ketipu Jadi uang saya hilang Ya ampun, kesian banget ibu ini Ibu ini habis ketipu Emang kira-kira utang ibu ini berapa ya, bu? Dia utang sama saya itu sekitar 6 juta Dia belum bayar sama sekali Gini aja, bu Saya punya uang 10 juta Ibu bisa ambil Sisanya untuk bayar kontrakan ibu ini seterusnya ya, bu Silahkan diambil, bu Nah, gini dong bayar utang Yaudah, makasih ya, bu Yaudah, saya pamit dulu ya Ibu, makasih banget udah bilang nolongin saya 10 juta itu uang yang banyak, bu Makasih banget Udah, ibu gak usah terima kasih Saya emang niat baik untuk bantu ibu kok Tadi niat saya keluar rumah sakit itu Gara-gara anak saya lapar Jadi kita pengen beli makanan Eh, ngeliat ibu di sini Yaudah, saya bantu aja deh Wah, nak, kamu lapar Nih, ibu punya roti sandwich Siapa tahu kamu suka Wah, roti sandwichnya enak banget Makasih ya, bu Oh, enak Hehehe, bagus deh kalau kamu suka Sekali lagi, terima kasih ya, bu Udah mau bantu saya Terima kasih banget Iya, ibu, sama-sama Terima kasih juga ya, bu Udah dikasih sandwich buat Vivi Iya, ibu, sama-sama Saya seneng kok Kalau ada orang yang suka sama roti buatan saya Iya, sus, halo Alhamdulillah, bu Operasi Kyle berjalan dengan lancar Sudah bisa dijenguk ya, bu, Kyle-nya Wah, alhamdulillah Yaudah, sus, saya akan kesana sekarang Wow Hai, guys Jadi, kesan-kesan dalam video ini adalah Jika kamu sedang susah Janganlah menyerah Sesulit apapun masalah kamu Pasti kamu akan mendapatkan jalan keluarnya Yang meskipun jalannya gak kita duga-duga loh So, segitu aja untuk video kali ini See you in the next video Bye